Hai bismillahirrohmanirrohim Hai Ustaz Hai titik 4 tolong dijelasin kenapa orang yang mau meninggal Hai dan sudah meninggal umumnya yang tazia membaca surah yansin pertama apa itu tazia dulu apa itu tazia apalagi baik ada sebagian mengartikan tazia itu melayat ya tazia itu berasal dari kata azzah bukan melayat dari kata azzah asalnya azzah ya'izzu izzatan ta'ziyatan azzah itu sesuatu yang tinggi terangkat menopang mendorong azzah kalau ditambah dengan tak depannya ujungnya ditambah ya menjadi ta'ziyah itu huruf taknya menunjukkan makna usaha yang serius jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk mengangkat mendorong menaikkan lagi sesuatu yang turun kenapa ta'ziyah dinamakan dengan ta'ziyah pesan nabinya dua dengan ta'ziyah itu satu kita bisa mengangkat amalan orang-orang meninggal itu supaya bisa terangkat lagi sehingga disampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia untuk diketahui makanya nabi berpesan ufkuru mahasinamautahkum kalau ada yang meninggal dunia ayo angkat kebaikan-kebaikannya jadi airnya tutup kebaikannya angkat bukan dibicarakan buruknya makanya kita minta kepada Allah untuk berlindung dari keburukan fitnah saat meninggal jadi ada orang maaf ya hidup dibicarakan meninggal pun jadi gunjingan juga ada yang begitu ya coba cek Abu Jahal Abu Lahab dan Abu-Abu yang lainnya itu sampai sekarang sudah 15 abad yang dibicarakan keburukannya aja dan kita diminta oleh nabi berlindung pada Allah ada di hadis muslim nomor hadis 588 empat hal kita ucapkan Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam wa min a'zabi al-qabri amin fitnatil mahya wal-mamat dan fitnah saat hidup saat meninggal dunia disinilah ketika ada orang meninggal dunia tolong bu ya Pak jangan diungkap airnya jangan disebutkan ungkap kebaikannya aja angkat lagi sehingga ketika kebaikannya diangkat kemudian jadi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin bertakziah saat itu dia disampaikan dari situ kemudian diamalkan ketika orang ini mengamalkan dari inspirasi yang terdengar tadi maka yang meninggal dapat royalti pahalanya bagian dari pahala itu itu ada di hadis muslim nomor hadis 1893 mandala ala khairin falahu ajruhu mithla'jifairihi bin ghairi annyanku somedrisya siapa yang bisa menunjukkan kebaikan dapat pahala yang sama ya dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun sembilan lafad disebutkan di hadis muslim jika manusia meninggal dunia semua amalnya terputus kecuali tiga yang terus pahalanya mengalir terus mengalir sedakah jariah sedakah yang pahalanya mengalir antum simpan musab di sini cuma modal 50.000 dibaca oleh orang antum meninggal musabnya masih ada pahala masih mengalir ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang soleh yang mendoakan untuk keduanya yang kedua mengangkat orang yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan oleh orang meninggal kadang-kadang muncul suasana duka ada yang sedih ada yang kadang-kadang masih sedikit menyesuaikan antum datang memberikan hiburan disitu nyampaikan kesabaran untuk ditinggalkan satu orang kita datang ribuan orang ke sini ratusan orang ke sini kita jadi keluarga baru lihat kata Nabi perhatikan orang itu barangkali dapurnya belum ada asapnya sampaikan bukan dibebani tapi bantu dia untuk berkembang supaya dia bisa kuat kembali di sini ya Nah dari sini untuk mengangkat amalan itu banyak caranya pertama dengan doa dengan doa ada memang hadis yang mengatakan bacaan surat Yasin tapi sebagian mengatakan hadisnya baif walaupun ada yang mengatakan hadisnya khusahi tapi kalau saya punya prinsip begini kalau ada hadis yang diperdebatkan mendingan ngambil hadis yang tidak diperdebatkan udah lebih lebih selamat lebih tenang gitu kan apa hadis yang tidak diperdebatkan salah satunya doa ada di al-adab ul-mufrad nomor hadis yang ke-44 posisinya paling kanan sebelah atas karangan Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya al-adab ul-mufrad jadi khusus terkait dengan akhlak dan adab dalam kehidupan itu tidak sedikit hadis tentang berbakti pada orang tua sampai meninggal dunia di hadis itu disebutkan saat seorang anak beristighfar saja memohon ampun ya kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal dunia tiba-tiba di alam kuburnya diberikan oleh Allah diangkat satu derajat sampai dia berkata ya rab mahadi ya Allah apa ini dijawab kemudian hadis istighfar ini adalah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu sekarang untukmu sekarang ini anda bisa bayangkan ya baru istighfar saja Allahumma rabbim fildi wali walidayya warham huma kamarabbayani sagira diungkapkan kalimat itu makanya ketika ada yang meninggal kalimatnya istighfar pertama kali Allahumma gfirlahu warham hu wa'afi wa'afu'an hu itu begitu anda ucapkan kalimat itu diangkat satu derajat di alam kuburnya diangkat belum doa makanya kata Nabi di hadis sahih riwayat Al-Bukhari menyampaikan ifnani bima ma'na dua hal yang diharapkan oleh orang meninggal yang pertama al-istighfarulahu permohonan ampunan untuknya yang kedua ad-do'a'u bil-khair jadi silahkan selepas sholat berdoa apalagi orangtua yang saya selalu katakan Quran itu berikan pesan maaf ya keterlaluan kalau ada anak misalnya maaf dalam hidupnya nggak bisa berbuat baik saat meninggalnya pun nggak bisa mendoakan bahkan kata Quran kalau orangtuanya masih ada walaupun usia anaknya lebih daripada 40 tahun misal anaknya 70 tahun orangtuanya 100 tahun masih ada orangtuanya itu minimal tetap harus berbakti berdoa dengan mendoakannya itu ada di Quran surah ke-46 ayat 15 bahkan mendoakannya yang baik-baik ya Allah hamba bersyukur terus nikmat yang diberikan pada hamba saat ini dibalik segala kenikmatan itu ya Allah mohon berikan semua pahalanya untuk orangtua saya juga berikan kebaikan untuk orangtua saya juga karena barangkali kesuksesan yang anda raih itu cuma 30 persen harus hasil kedai keras anda 30 persen 70 persen yang mungkin orangtua yang menangis dulu ibu yang sambil tahajud nangis bapak yang sambil mencangkul di sawah dengan peluk keringatnya berdoa ya Allah anak saya jangan sampai begini ya Allah satu singkong di bagian 16 orang mohon jadikan dia lebih baik daripada saya berikan kenikmatan dalam hidupnya itu yang menjadikan Sayyidah Hajar bolak-balik sopa marwah yang mendapatkan airnya anaknya tapi yang kerja keras kan ibunya maka dari situ adabnya sendiri doakan sudah hidup nggak bisa memberikan senyuman sudah meninggal nggak bisa mendoakan juga dan anda mengakui sebagai orangtua itu tidak tepat dan doanya yang baik-baik ya begitu masuk rumah sakit minta kesembuhan minta kebaikan bukan dibalik orangtua saat anaknya masih kecil dia sakit sampai melalukan nyawa ya Allah kalau bisa saya saja ya Allah kalau bisa ya Allah tolong berikan kesempatan hidup ini kenapa jadi terbalik orangtua di rumah sakit ya Allah lebih cepat juga lebih baik tidak apa-apa yang saya riba atau salah ya ambil yang baik kita cukupkan dulu ya nanti yang lain mungkin sore saya jawab Insyaallah jam setengah tujuh kita ada AQS Al-Quran Sunnah solution yang tersambung dengan akhir TV ya kita live nanti Insyaallah dan bisa interaktif di kalau ada perpanyakan yang bisa disampaikan via lain telepon jadi silahkan bisa dihubungi saja dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan kalau malam tidak terbacakan pekan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Insyaallah saya sampaikan kembali kita mudah-mudahan bisa diberi izin untuk Kamis ya untuk disini Insyaallah baik sekiranya itu Ibu dan Bapak sekalian saya mohon izin saya sholat hasar masih ada sekitar 25 menit saya mungkin tidak disini ada di tempat lain ya mudah-mudahan satu saat nanti bisa juga bersama-sama sholat hasar disini terima kasih subhanakumullahumma bihamdika sholat na ina ina anta astagruka wa atuhu ilaikum wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil anabid alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati